Hai pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 segera tertangkap sekarang banyak bermunculan saksi-saksi bermunculan pengacara ini itu opini ini itu sehingga terjadilah penggiringan opini tetap para netizen harus kompak tetap para pengecara yang mengedepankan yang membela kebenaran keadaan harus kompak saya berharap kepada Bapak Presiden yang sekarang dan Bapak Presiden yang terpilih Bapak Kaporli dan para jajarannya segera tolong diselesaikan kasus ini seterang yang terangnya seadil-adilnya yang tidak bersalah dibebaskan yang bersalah segera ditangkap itu mau siapapun itu yang bersalah ditangkap itu kalau orang kecil aja dijadikan kambing hitam gimana nasib kami yang orang kecil mau lapor kemana kami nanti kalau kami ada masalah jangan yang punya uang doang didengarkan masalahnya dibantu masalahnya bagaimana kami yang tidak punya uang gitu dan disini juga haba salut kepada yang namanya Ibu Widya wah ramen Ibu Widya kalau kita lihat Ibu Widya dia bukan orang sembarangan kalau orang sembarangan orang awam seperti kita ini mana berani kita bicara ini dan itu karena Ibu Widya bukan mengenai dikasih Vina doang berbicara di politik-politik pun sebelum pemilu ya enggak ini udah-udah berbicara siapa orang terdekat Bu Widya siapa Bu Widya juga bukan orang sembah rangan itu coba kalian ngongkong-ngongkong kayak Bu Widya enggak ada hitungan jam kalian udah ditangkap gitu